Pendekar Kidal Jilid 16 Sebelum mulai dengar ramalannya Chu Kicu menyulut tiga batang dupa, lalu satu persatu dia suruh Ban Jin Chun, KHO Kehoa dan Chu Jing Mim perkenalkan diri, jadi persoalannya ada pada ketiga batang dupa yang mengeluarkan asap wangi yang Mimabukan ini, siapa saja setelah bicara pasti menyedot bau harum ini, maka cepat sekali mereka pun terjungkali roboh. Keruan Chu Kicu tergelak kegirangan sambil bangun dari tempat duduknya. Mendadak terdengar suara nyaring merdu berkumandang di luar pondok, ada orang di dalam. Agak terkejut Chu Kicu, bentaknya, siapa? Kami mau cari tua Chu Kicu agaknya dia tidak seorang diri. Chu Kicu mengerut alis, sekilas dia pandang tiga orang yang menggeletak di tanah, lalu menyingkap kerai berjalan keluar, tertampak orang telah berada di ruang tamu. Itulah dua pemuda sekolahan yang berusia tujuh belasan, wajahnya sama cakap dan ganteng. Sambil mengelus jenggot menguning di bawah dagunya yang jarang itu, Chu Kicu pandang kedua tamunya itu sekian saat. Setelah batu kering baru bertanya, kalian ada perlu apa? Salah seorang yang lebih tua berkata dengan tertawa, kami ingin mohon Chu Kicu meramalkan nasib kami, apakah kau Chu Kicu? Sayang sekali, kebetulan Chu Kicu sedang keluar, sahut Chu Kicu. Pemuda yang lebih muda celingukan, longok sana toleh sini, lalu bersuara heran, hi, mana mereka? Apa kata siangkong tanya Chu Kicu? Tadi tiga orang teman kami sudah kemari lebih dulu, di mana mereka? Terbayang sinar aneh pada matu Chu Kicu, katanya tersenyum, oh, apakah ketiga pemuda yang siangkong maksud? Ya, satu di antaranya adalah Piau Koku, di mana Mir katanya pemuda yang lebih muda. Memang tadi ada tiga pemuda kemari mau cari Chu Kicu, lohu beritahu bahwa Chu Kicu sedang keluar, maka mereka lantas pergi. Kedua pemuda saling pandang, kata yang lebih muda, tidak mungkin, kuda tunggangan Piau Kicu masih berada di luar sana, mana mungkin dia sudah pergi? Kata Chu Kicu kurang senang, lohu sudah setua ini, masa berdusa pada kalian? Mendadak yang lebih muda itu tertawa lebar, katanya, ku kira kau ini justru Chu Kicu sendiri, Piau Koku selalu larang kami ikut kemari. Katanya Chu Kicu tidak suka diganggu orang, supaya ramalannya tepat orang tidak boleh datang berbondong. Tentunya Piau Koku sengaja suruh kau keluar untuk menolakkah kedatangan kami, betul tidak? Hektometer, aku tidak percaya, mereka tentu sembunyi di dalam. Habis berkata mendadak dia berteriak keras, Piau Koku tiba pula dia menerobos kedala M. Berubah air muka Chu Kicu, sekali berkelebat dia mengadang serayami mentak, berhenti tangan kanan terus menepuk ke pundak si pemuda. Sebelum telapak tangannya menyentuh pundak pemuda itu, mendadak dia rasakan punggung tangannya seperti digegit nyamuk, seketika seluruh lengan menjadi lemas lungulai dan patiasa, tenaga yang dikerahkan pun sirna, keruan kagetnya bukan main, cepat dia periksa tangan sendiri, dilihatnya sebatang jarum sulam menancap di punggung tangannya, jarum ini memancarkan cahaya kehijauan. Seketika berubah pucat muka Chu Kicu, teriaknya ketakutan, tong bun ceng bong cia em, jarum cahaya hijau keluarga Tau. Dalam berkata ini Chu Kicu kembali merasa kedua kakinya mulai lemas dan patiraga pula. Kadar racun pada jarum kemilau hijau ini tidak terlalu keras dan memang khusus untuk mimbekuk musuh, yang diincar umumnya adalah kaki dan tangan, musuh seketika akan line dan tak mampu milawan lagi. Pemuda yang lebih tua mengejek katanya, betul, kiranya kau kenal juga. Sambil mi ngawasi pemuda yang lebih tua, Chu Kicu bertanya, kau, siang kong ini dari-dari keluarga Tong. Yang lebih mudah cekikikan, katanya, jangan cerewet, berdiri saja di situ. Pada saat itulah kain gordin di kamar sebelah timur tiba tersingkap dua laki bersenjata golok menerobos keluar. Demikian pula dari kamar sebelah barat juga melompat keluar dua orang laki bersenjata golok pula. Begitu keluar mereka berpencar terus menganca M dengan golok mereka. Gerakan kimpat laki baju hitam cukup tangkas, begitu lompat keluar terus berpencar, dari kerjauhan mereka acungkan golok mengincar kedua pemuda yang terkepung itu. Pemuda yang lebih muda melirik dan mencibir, katanya tak acuh, kalian mau apa? Laki yang berdiri di muka mereka menyeringai, katanya, anak kura, ini yang dienemakan sorga ada pintu tak mau masuk neraka tertutup rapat kau malah menerjangnya, rupanya kau sendiri ingin mampus, jangan menyesal bila tuan besarmu berlaku kejaem. Kami hendak mencari Chu Kicu, siapa bilang ingin mati ujar si pemuda. Tuanmu bilang, kalian anak kura ini tamatlah hari ini. Pemuda yang lebih tua tidak sabar lagi, matanya mi mancarkan cahaya terang, katanya dingin, dik, tak perlu banyak omong dengan mereka, kaum keroco ini bukan orang baik, enyahkan mereka saja. Yang lebih muda mengiakan seraya mencabut pedang pendek, berbareng pemuda yang lebih tua juga mengeluarkan sebatang pedang panjang. Laki yang bicara tadi menyeringai hina, katanya tergelak, anak kura ini ternyata pandai mensilat juga. Chu Kicu yang menyingkir ke samping segera menyela, mereka adalah anak murid keluarga Tong dari Sujan. Berani kau omong, biar ku gempar muka dan ku tamatkan jiwamu bentak pemuda yang lebih tua. Sorot matanya yang dingin menyapu pandang, lalu menudingkan pedangnya kepada kimpat musuh, katanya, siapa di antara kalian yang maju lebih dulu. Laki yang bicara tadi berkata pula, keluarga Tong kalian sebetulnya tak pernah bermusuhan dengan kami, tapi kalian justeru main seruduk kemori mencari gara, umpama kalian putra raja juga, hari ini tak boleh dilepaskan lagi golok bergerak diami beri tanda, dua orang laki baju hitam segera menubruk ke depan pemuda yang lebih tua ia sendiri dengan seorang laki lain segera meluruk pemuda yang lebih muda, empat orang mengeroyok dua orang. Pemuda yang lebih tua berdiri tenang tanpa bergerak kedua musuh yang menyerbu berpencar dari kanan kiri, yang kanan menabas lengan kanan yang memegang pedang, sementara musuh yang sebelah kiri menggerakkan golok menganca M pinggang. Ketika senjata kedua musuh hampir menyentuh badan baru pemuda yang lebih tua mengejek mendadak kaki kiri menggeser mundur berbareng pedang di tangan bergetar, selarik sinar kemilau segera berputar. Terang, terang, sekaligus dia tangkis golok kedua musuhnya, pedangnya masih bergerak menabas miring. Kepandayan silat kedua laki ini ternyata tidak lemah, sebat sekali mereka berkelit sembari angkat golok balas menyerang, gabungan serangan golok mereka cukup gencar dan mengincar tempat mimatikan di tubuh pemuda yang lebih tua. Sementara pemuda yang lebih muda mengembangkan ilmu pedangnya yang cukup hebat, sinar pedangnya menyamber seperti rantai kemilau menciptakan bayangan cahaya yang berlapis. Hanya beberapa gebrak kedua musuhnya telah dicecar di bawah angin. Sebetulnya kedua laki ini biasanya mempunyai care, tersendiri jelka mengeroyok musuh, tapi entah mengapa hari ini rangsakan sengit mereka tidak manjur lagi. Lain halnya dengan kedua temannya yang mengeroyok pemuda yang lebih muda, mereka sudah berada di atas angin pemuda yang lebih muda bersenjata pedang pendek. Luekannya memang lebih rendah dan latihan kurang matang, kalau satu lawan satu mungkin lebih unggul, tapi dikeroyok dua, dia betul kewalahan, niatnya mi lawan dan merobohkan kedua musuh itu, apa daya tenaga tak sampai? Sepuluh jurus kemudian keadaannya sudah semakin runyam, pedang pendeknya tangkis kanan pukul kiri, gerak pedangnya menjadi kacau dan tak teratur lagi. Sudah tentu hatinya kaget tapi juga gerak em, teriaknya, kalian kawanan kunyuk yang ingin mampus, jangan bikin marah hatiku, nanti ku penggal kepala kalian. Laki baju hitam di sebelah kiri tertawa, ajaknya, anak kura, pandai juga mim bual, seret, seret, tiba gerak goloknya dipercepat, dua kali dia mim bacoka dan minabas. Pemuda yang lebih muda dipaksa menangkis dan mi lompat mundur dengan kalang kabut. Laki baju hitam tertawa riang, golok dibolang balingkan, mendadak dia mendesak maju seraya mim bentak. Anak kura, baru sekarang kau tahu rasa. Belum habis bicara, pada saat mulutnya masih terbuka, mendadak dia menjerit keras dan roboh terjungkal. Melihat temannya tanpa sebab mendadak terjungkal, keruan laki yang lain terperanjat, sedikit lina, tahu pedang si pemuda sudah menyam bertiba, hendak berkelit pun kasih baju pundaknya terpapas, walau kulitnya tidak terluka, namun dia sudah patah semangat, bergegas dia jejak kaki dan melompat mundur. Si pemuda meradang seraya mim bentak, kau pun jangan harap bisa lari dari balik lengan bajunya tiba menyamber keluar sebatang panah kecil lembut. Baru saja laki baju hitam mau berkelit, tapi sudah terlambat, terasa pergelangan kanan yang mi megang golok kesakitan, terang, golok jatuh terlepas di tanah, tanpa kuasa ia pun jatuh tersungkur. Kejadian berlangsung dalam beberapa kejap saja, kedua temannya yang mengeroyok pemuda lebih tua itu sebetulnya sudah berada di atas angin, serta melihat kedua temannya roboh terkena senjata rahasia, mereka menjadi gugup dan ciut nyalinya, sedikit lina pedang pemuda lebih tua segera menusuk iga kiri laki yang berada di sebelah kanan laki itu menjerit keras, sambil mendekap lukanya dia terjung keluar dan melarikan diri. Sudah tentu temannya tak berani bertempur lebih lanjut, segera ia pun ngacir masuk ke kamar sebelah barat. Empat musuh, dua rebah tak berkutik, dua lagi lari mencawat ekor. Tinggal cu kicu yang masih berdiri di sana seperti patung, wajahnya cemberut kecut, katanya dengan ada yang minta. Dikasihani, siangkong berdua harap tahu, orang jahat sudah ada yang mampus, yang masih hidup juga terluka melarikan diri, ampunilah jiwa Losiu. Pemuda lebih muda menjengek serunya, orang jahat, memangnya kau tidak jahat? Sungguh penasaran, itu fitnah, Losiu. Bukankah tadi kau bilang cu kicu tidak di rumah ejek pemuda lebih muda? Cuk kicu menghela nafas, katanya, siangkong tidak tahu latar belakang persoalannya, tadi Losiu bilang cu kicu tidak ada, Maksudku mau memberi peringatan kepada kalian supaya lekas pergi, karena Losiu diancam oleh keempat penjahat tadi dan tak mungkin memberi penjelasan kepada kalian. Mana Piau Koku bertiga desak pemuda yang lebih muda? Ada, ada, kata cu kicu sambil menyengir, mereka semapu terkena dua wangi, harap siangkong ampuni Losiu, segera ku ambil lobat pemunahnya. Pemuda yang lebih tua sudah simpan pedangnya, dari dalam kantong dia keluarkan sebutir obat dan diangsurkan, katanya, cabutlah cengbong chia em dan telan obat ini. Dengan tangan kiri cu kicu terima obat itu, sambil berterima kasih ia mencabut jarum yang menancap di punggung tangannya, lalu telan pil itu. Mengawasi kedua orang yang menggeletak di tanah, pemuda yang lebih tua bertanya sambil menoleh, dik, panahmu dibubungi racun, apakah kedua orang ini masih bisa ditolong? Pemuda lebih muda cekikikan, katanya, baru pertama kali ini aku gunakan senjata rahasia pemberi on paman, paman pernah bilang, dalam setengah jam kalau mereka tidak dilobati, jiwa bisa melayang. Kau punya obatnya? Kedua orang ini harus ditawan hidup. Ada saja, obatnya kusimpan di dalam kantong, mendengar percakapan mereka, terunjuk cah baya aneh pada sorot metu cu kicu, setelah makan obat, lengan kanannya kini sudah bisa bergerak lekas. Dia minuding sambil berkata, siangkong, silakan ikut Losiu, teman kalian di sebelah timur, Losiu akan ambil obat penawarnya, dia lantas menyingkap kerai, tertampak tiga orang menggeletak di dalam kamar, mereka ialah Ban Jin Chun, KHO Kehoa dan Cu Jing. Di mamakah simpan obatmu, lekas ambil. Kusimpan di kamar, segera Losiu mengambilnya, sahut cu kicu, bergegas dia lari ke kamarnya. Pemuda yang lebih muda sudah keluarkan obat penawar mendekati kedua laki baju hitam, panah dia cabut lalu mim bubui obat di tempat luka serta mim buka hiatu, tapi mendadak ia menjerit. Hi, kenapa kedua orang ini sudah mati? Tadi kau bilang setengah jam baru racun bekerja, mana mungkin mati ujar pemuda yang lebih tua? Memang, tapi mereka, mendadak dia berseru heran, Hi, Jiko, bukankah ini Chengbo NG Ciaem Mieikmu titik? Chengbong Ciaem milikku seru pemuda yang lebih tua. Di mana? Dilihatnya pada dada kedua laki yang rebah di tanah masing tertancap sebatang jarum sulam yang kemilau kehijauan, memang itulah Chengbo NG Ciaem seketika alianya menegak katanya gusar, bangsat keparat, kita ditipu olehnya. Cukicu jelas sekomplotan dengan kawanan penjahat ini. Pantas ujar pemuda yang lebih muda. Jarum yang milukai dia tadi dia gunakan untuk mim bunuh kedua orang ini. Kenapa mereka dibunuh? Kuatir mim bocorkan rahasia. Agaknya kah sudah tambah pintar, sahut pemuda yang lebih tua. Nah, sekarang kita semprot muka mereka dengan air dingin supaya syuman. Memangnya begitu gampang tidak percaya, boleh kau buktikan. Dari tempat sembah yang pemuda yang lebih muda ambil secangkir kecil air suguhan terus disemprotkan ke muka ketiga orang. Ban Jin Chun melompat bangun lebih dulu, segera ia menjurah kepada mereka, katanya, apakah saudara berdua yang menolong kami bertiga? Pemuda yang lebih muda memang ceriwis, katanya, memangnya Cukicu mau menolong kalian pula? Kho Kehoa pun sudah berdiri, tanyanya, kemana bangsa Cukicu itu? Dia sudah lari, kata pemuda yang lebih tua. Yang lebih muda, mendekati Cukjeing, katanya, Piawoko, kau tidak kenal si Yauta lagi? Sekilas Cukjeing mi lengak karena dipanggil Piawoko, dengan menatap muka orang ia menjurah dan bertanya, saudara ini siapa? Kenapa Piawoko jadi pelupa? Memang sesama saudara misan kita baru bertemu sekali, mungkin Piawoko sudah lupa, entah Yahim Piawchi baik saja? Merah muka Cukjeing, tanyanya heran, kau? Siaw teling kunping titik. Tukas pemuda yang lebih muda. Mendadak dia pegang lengan Cukjeing terus diseret ke sana serta berbisik di telinganya, Piawchi, aku adalah Jiping, ternyata pemuda ini samaran Pui Jiping, jadi Cukjeing adalah Piawchinya, yaitu Cuyahim. Cuyahim alias Cukjeing kembali melenggong, ia tetap muka lingkunping, katanya, jadi kau. Aku menyamar, kata Jiping lirih. Mendengar suara orang memang betul Pui Jiping, lekas Cuyahim berpesan dengan suara lirih, jangan kau bocorkan rahasi aku. Ya, tahu sama tahu, ujar Jiping. Cuyahim genggam tangannya, cepat katanya dengan girang, Piawte, siapakah dia? Lekas perkenalkan pada Piawko. Pui Jiping menjawab, dia adalah nona kedua keluarga Tong dari Sujuan dan bernama Tong Bun Hing, lalu dengan suara keras dia tuding pemuda lebih tua dan berkata, inilah Tong Bun Hing, Tong Jiko. Lekas Cuyahim menjura, katanya, kiranya Tong Heng, sudah lama siyao te ingin berkenalan. Tong Bun Hing tertawa, katanya, aku pun sudah lama dengar nama besar Cuyahim. Tak lupa Cuyahim perkenalkan juga Mirka kepada Ban Jin Cun dan KHO Kehoa. Ban Jin Cun lantas berkata, entah Tong Heng dan Ling Heng bagaimana bisa mencari ke tempat ini? Hanya kebetulan saja, kami berdua lewat di Tong Seng, kulihat Cuyahim terburu menempuh perjalanan ke utara, entah apa yang telah terjadi? Maka secara diam kami menguntit kemari, lalu dia ceritakan kejadian yang baru lalu. Bangsat itu lari terbirit, dalam kamarnya ini tentu ketinggalan barangnya, mari kita periksa bersama, demikian usul Ban Jin Cun. Demikianlah waktu mereka sibuk bekerja, tiba didengarnya suara deru angin, Ban Jin Khan cukup cerdik, Lekas Diami beri tanda kepada yang lain supaya diam, pelan dia menyingkap Gordon dan Milongok keluar. Dilihatnya seekor burung darah pos tengah hinggap di depan gubuk, seketika tergerak hatinya, Lekas dia menerobos keluar. Agaknya burung darah itu cukup terlatih, melihat orang asing yang tidak dikenalnya, segera dia pentang sayap hendak terbang pergi. Sudah tentu Ban Jin Cun tidak berpeluk tangan, sigap dia menjemput sebutir batu terus ditimpukan, berbareng dia jejak kaki, badan Mi lambung ke atas sambil lulur tangan menangkap burung yang meluncur jatuh terkena timpukan batunya. Lekas Chu Yahim ikut lari keluar, tanyanya, bagaimana Ban Heng? Dengan kedua tangan Mi megang burung darah Jin Cun sudah Mi langkah balik, katanya, inilah burung darah pos. Sementara itu Tong Bun Heng, KHO Kehoa dan Pui Jiping juga sudah keluar. Ban Jin Cun bertanya, ada yang ditemukan di dalam rumah? Tiada, kecuali pakaian teh ada benda lain di rumahnya. Dari kaki burung darah Ban Jin Cun melepaskan sebuah bumbung kecil, lalu dituang keluarkan secari kertas gulungan serta dibeberkan dan dibaca, tulisan itu berbunyi. Segera diperiksa asal usul Kiang Lotoa pemilik warung Tehin Leong di Dermagaan Heng. Orang ini ada sangkut pautnya dengan para budak yang lari menculik Cubun Hoa palsu, segera bekerja, jangan terlambat. Tertandatin. Mendeluh hati Cuya Himi lihat bunyi Cubun Hoa palsu, batinnya, entah siapa yang mima LSU ayahku. Ban Jin Cun angsurkan kertas itu kepada yang lain, katanya, peristiwa budak lari, entah apa yang terjadi? Agaknya bertambah ruwet persoalan dalam kangau. Mendadak Pui Jiping berjingkrak kegirangan sambil goyang lengan Tong Bun Hing, teriaknya, Jiko, jejak Piawko sudah diketahui, tekas kita susul ke An Hing. Piawte, apakah tamu tanya Cuya Himi heran siapa Piawkomu itu? Jengah muka Pui Jiping, katanya sambil mengawasi Tong Bun Hing, panjang kalau diceritakan, nanti ku jelaskan, sekarang lekas kita susul ke An Hing. Cuya Himi menoleh kepada Ban Jin Cun dan KHO ke Hoa, tanyanya, Ban Heng dan KHO Heng mau pergi ke An Hing juga? Kami hendak cari kelomplotan Hek Liyong Hwe dari tulisan ini dapat kami simpulkan bahwa kasus larinya budak ini pasti ada hubungannya dengan Hek Liyong Hwe, sudah tentu kita akan pergi ke sana juga. Girang Cuya Himi, katanya, syukurlah, kita masih seperjalanan. Mimiknya yang berseri senang itu dia yang diperhatikan oleh Pui Jiping, dalam hati ia mimbatin, agaknya Piau Chi sudah kasmaran terhadap Ban Jin Cun ini. Layar sudah berkembang sehingga perahu laju dengan pesatnya Mi lawan gelombang ombak sungai. Waktu pintu kamar dibuka, Cubun Hoa palsu yang mengenakan jubah biru berjenggot hitam tampak duduk menyandang meja, metu terpejam seperti terhidur. Pelan Gordin tersingkap. Gio J, Ping Hoa dan Liao Hoa satu persatu melangkah masuk. Setelah berada di dalam kamar, Liao Hoa lantas berbisik, agaknya bukan dia. Sebelum berlalu tadi, Gio J telah menutuk Hiat Tonia, kini orang tetap berduduk dalam sikap yang sama, sudah tentu dia bukan orang berkedok tadi. Gio J menoleh kepada Liao Hoa maksudnya supaya jangan banyak bicara, pelanda maju ke depan lingkun Ki, dengan seksama ia Mi meriksa. Baru sekarang dia mau percaya, karena tadi dia menutuki Bun Hiatnya, sampai sekarang kain baju tepat di bawah dada kiri mendekuk ke dalam sebesar kacang, jelas sejak tadi dia tidak pernah bergerak. Tujuannya menutuk Hiat Tu Orang bukan untuk mencegah orang bergerak tapi hendak menjajah el apakah kepandaian silatnya sudah pulih kembali. Seperti diketahui, setiap tamu agung yang dibertandang ke Kut Sin San Cheng semuanya sudah dicekoki racun pembuyar lukang. Tapi kabar yang menyusul belakangan mengatakan waktu Kut Sin San Cheng diserbu musuh, Lok San Tai Su berempat sudah pulih kepandaiannya sehingga Yan Ilosat mengalami kekalahan total. Cubun Hoa asli yang ada di Kut Sin San Cheng itu adalah usaha selundupan Giyok Je sendiri, kalau tiga yang lain sudah pulih kepandayanya, maka Cubun Hoa tentu juga sudah pulih lewekangnya. Sejak terjadi peristiwa aneh Desem Po Antian Malaem itu, di mana secara mendadak dan di luar sadar mereka jatuh semaput serta kedatangan orang berkedok di atas perahu tadi, Diam Giyok Je sudah curiga hawa semua itu adalah hulah atau perbuatan orang yang menyamar jadi Cubun Hoa ini. Oleh karena itu, sebelum berlalu tadi, Diam Bang Pintu mendadak dia menutup dengan kekuatan angin jarinya, kelihatan orang tidak siaga dan tanpa melawan, ini membuktikan bahwa racun penawar lewekang di badannya masih bekerja. Kini setelah terbukti bahwa kecurigaannya Mi Leset, dia lebih yakin bahwa orang berkedok yang muncul tadi juga bukan orang yang menyamar Cubun Hoa ini. Kalau bukan dia, lalu siapa? Jelas orang itu datang tanpa naik perahu atau sampan, waktu pergi dia bawa sampan orang He Liong Hwe, meluncur kira puluhan tumbak, sampan itu tahu sudah berhenti, sementara orang berkedok di atas sampan itu pun lenyap tak keruan paranya. Kecuali dia terjun ke air, hanya ada situ kemungkinan, yaitu dah menyelundup balik ke atas perahu. Analisa ini memang masuk akal, tapi kini dia harus menumbangkan rekaannya sendiri, sebab kecuali Cucengcu palsu ini boleh dikatakan tiada orang lain yang patut dicurigai di atas perahu ini. Sekian lama Giyok J berdiri menjubelek di hadapan Ling Kun Gi tanpa bersuara. Cici, bukankah engkau hendak mim buka hiat tonnya? Kata Ping Hoa. Mendadak tergerak hati Giyok J, la manggut dan menepuk sekali dipunda orang untuk miembuka hiat tonnya, mulutnya bersuara lirih, Cucengcu bangunlah. Badan Ling Kun Gi sedikit bergetar, tiba dia mim buka mata, katanya sambil mengawasi Giyok J lohu tertidur sambil duduk entah waktu apa sekarang. Sudah lewat lohor, tiba saatnya makan siang, sahut Giyok J. Ping Hoa dan Liao Hang sudah buka tenong dan keluarkan hidangan dan arak ditaruh di atas meja. Giyok J berpaling, katanya, kalian keluar saja, lalu ia menembahkan, Cucengcu silahkan makan. Kun Gi berdiri, dilihatnya empat maca em hidangan sudah tersedia di atas meja, sepoci arak dan setekoteh, tanyanya, apakah Nona sudah makan? Hamba sudah makan di luar, sahut Giyok J, la mengisi secangkir arak dan disuguhkan kepada Ling Kun Gi, katanya dengan tersenyum manis, yang tersedia di perahu hanya hidangan kasar, harap Cucengcu makan seadanya saja. Kun Gi tidak sungkan, baru saja dia angkat cangkir arak hendak minum, mendadak cangkir dia turunkan pula, tanyanya, Nona menolongku keluar dari kutsin san ceng, tertunya punya maksud tujuan tertentu. Giyok J pandang cangkir arak orang, sahutnya, Cucengcu khawatir hamba menaruh racun dalam arak. Kalau begitu biarlah hamba minum dulu secangkir arak ini. Kun Gi tertawa, katanya, Nona tidak menjawab pertanyaanku, itu berarti tidak mau memberi keterangan tanpa tunggu reaksi si Nona kembali ia angkat cangkir arak, ujarnya, Lohu sudah terkena racun penawar Lohu Kang dikutsin san ceng, buat apa Nona harus taruh racun lagi dalam arak ini, untuk ini Lohu T tidak perlu khawatir, sekali tenggak ia habiskan arak itu. Giyok J tertawa-tawar, kembali dia izi cangkir orang, katanya, Cucengcu berhasil menawarkan getah beracun mereka, tentunya tak perlu takut orang menaruh racun di dalam arak. Kun Gi cukup cerdik, dia tahu orang sengaja hendak mi mancing keterangan dirinya tentang getah beracun itu, maka ia pun sengaja menggeleng, katanya, bicara soal obat penawar getah beracun itu, terus terang Lohu sendiri juga tidak percaya akan hasil yang telah kucapai itu. Tong Lohu Cengcu dari Sujuan adalah ahli racun di Bulim dan terkenal sebagai dedangkotnya racun, selama tiga bulan dia tak mampu berbuat apa, namun Cucengcu hanya dalam tiga hari berhasil menawarkan getah itu menjadi air jernih, semua ini jelas mi merlukan pengetahuan luas dan pengalaman yang dalam, tak mungkin hanya terjadi secara kebetulan saja. Kun Gi geli, katanya sambil mengawasi Giyok Je. Jadi Nona juga yakin bahwa Lohu pasti bisa menawarkan getah beracun itu? Giyok Je menarik kursi dan duduk di sebelah samping, katanya sambil mi betulkan sanggula rambutnya, apa perlu dikatakan lagi, bukankah sudah terbukti Cucengcu berhasil menawarkan getah beracun itu? Ya, oleh karena itulah Lohu menduga Nona Min jalankan perintah menyelundupkan Lohu keluar dari Kotsiu Sao Ceng, tentunya punya tujuan tertentu bukan? Giyok Je mi lengos dari tatapan tajam Ling Kun Gi, katanya, pandangan Cengcu memang tajam dan teliti, untuk ini hamba tidak perlu mungkir lagi. Kalau begitu, kenapa Nona Teidak berterus terang kepada Lohu bukan? hamba Teidak mau menerangkan, soalnya apa yang hamba? Ketahui amat terbatas, ini disebabkan oleh kedudukan hamba, ada persoalan yang tak berboleh dibocorkan kepada orang luar. Tak banyak yang inginku ketahui, misalnya Nona dari Pang atau Hwe mana, kemana Lohu hendak dibawa, soal ini tentu Nona bisa memberi keterangan. Terunjuk sikap serba salah pada wajah Giyok Je katanya setelah menetpekur sebentar. Bicara terus terang, kami dari, dari Pek Hoa Pang. Sebetulnya Ling Kun Gi sudah tahu, dengan tersenyum dia berkata, Pek Hoa Pang, bukan saja namanya segar dan enak didengar, tentunya anggota Pang kalian seluruhnya terdiri dari kaum Hwe. Merah muka Giyok Je, tapi dia manggut. Kemana Lohu hendak dibawa? Hal ini hamba tidak berani menjelaskan. Tentunya tujuan kita adalah suatu tempat yang terahasia sekali. Lalu siapa nama gelaran Pang Cu kalian? Berkedip bola Matu Giyok Je, katanya dengan tertawa nakal, setelah Cheng Cu tiba di sana dan berhadapan dengan Pang Cu, boleh kau tanya sendiri. Jadi Nona tak berani menerangkan? Cu Cheng Cu jangan mi mancing, hamba adalah anak buahnya, betapapun hamba Tidak berani sembarang menyebut nama gelaran Pang Cu. Sesaat lamanya keduanya bungkam, suasana menjadi hening sekejap. Kungi sikat hidangan yang tersedia, kejap lain Ping Hoa dan Liao Hoa sudah bereskan piring mangkuk, lalu mi nyuguh secangkir teh. Giyok Je berdiri serta mi beri hormat, katanya, silakan Cheng Cu istirahat, hamba mohon diri. Dengan langkah lembut dia lantas keluar. Beruntun dua hari, kecuali Ping Hoa dan Liao Hoa yang miladani makan minumnya. Giyok Je tidak pernah unjuk diri. Agaknya dia sudah kapok dan berlaku hati terhadap Ling Kun Gi, banyak bicara tentu bisa kelepasan omong, maka lebih baik dia hindari bicara atau ngobrol dengan Ling Kun Gi. Selama itu Kungi juga tidak keluar kamar, tapi dia tahu bahwa kamar tempat tinggalnya selalu diawasi orang, jelas mereka adalah liok piyotau dari bau seng piyok kiok dan anak buahnya. Kamar belakang yang terletak di buritan dan terpisah oleh dinding papan dengan kamar Ling Kun Gi adalah kamar tinggal Giyok Je bertiga. Selama dua hari ini Giyok Je sembunyi dalam kamar, dari celah dinding papan secara diam selalu dia mengawasi gerak-gerik Ling Kun Gi. Tapi Kun Gi pura teidak tahu. Perjalanan dua hari ini mereka lewatkan dengan tenang dan tenteram, tak pernah bentrok atau bersuah dengan orang He Leong Hwe lagi. Hari kedua setelah nakan malam, cuaca sudah gelap, terasa perahu ini seperti mie belok kami masuki sesuatu selat. Biasanya di waktu petang perahu mie mengcari tempat yang terlindung dari hujan badai, tapi hari ini sudah gelap, perahu masih terus laju dengan kecepatan sedang, malah selat ini rasanya terlalu sempit dan belak-belok ke kanan-kiri, ini terasa dari seringnya perahu oleng ke kanan atau ke kiri. Peralatan perahu ini serba lengkap, tapi tiada membawa lampu atau lentera sehingga keadaan dalam perahu amat gelap, maka para kelasi bekerja mengandalkan kemahiran dan pengalaman saja. Kira setengah jam kemudian hingga hampir mendekati kentongan pertama, laju kapal baru mulai terasa tenang, tak lama lagi terdengar suara rantai gemerincing, agaknya kelasi menurunkan jangkar menghentikan perahu, suara ombak berdebur kiranya kapal telah merapat di dermaga. Dalam keheningan itulah, tiba pintu diketuk pelahan, lalu terdengar suara Liao Hoa berkata, apakah Cucengcu sudah tidur? Sengaja Kun Gi menggeliat seperti terjaga dari tidurnya, tanyanya dengan suara parahu, siapa? hamba Liao Hoa, sambut orang di luar pintu, silakan Cucengcu mendarat. Oh, jadi sudah sampai tempat tujuan tanya Kun Gi, tunggu sebentar, segera Liao Hoa keluar. Sengaja dia malas mengenakan pakaian, lalu mim buka pintu. Tampak Liao Hoa menenteng sebuah lampion yang terbuat dari kulit hitam, maka sekelilingnya tetap gelap, cahaya lampu hanya remang. Melihat Kun Gi keluar, lekas Liao Hoa mi beri hormat. Katanya, malam pekat, harap Cucengcu ikuti hamba lalu dia mendahului beranjak ke sana. Metu Kun Gi bisa mi liat di tempat gelap, walau malam pekat dia masih bisa mi liat jelas keadaan sekelilingnya. Ternyata perahu berhenti di suatu tempat penuh belukar, tak jauh di sebelah depan adalah hutan lebat, lebih jauh lagi adalah tanah pegunungan yang semakin meninggi. Ping Hoa tampaknya berdiri di pinggir sungai, tangannya juga mim bawa lampion berkerudung kulit hitam, agaknya hendak menyambut dirinya. Beberapa tombak di daratan tersebar puluhan orang berseragam hitam, itulah Liu Kiaula M bersama anak buahnya serta orang Ki yang loto A, semuanya bersenjata lengkap, penjagaan ketat, jelas mereka khawatir kalau dirinya melarikan diri. Kun Gi anggap tidak melihat, dia ikuti Liu Hoa terus naik ke daratan. Di tempat atas berhenti sebuah kereta yang tertutup rapat, Ping Hoa berhenti di samping kereta, katanya sambil langkat lampion teinggi, Cuceng Cun naik ke atas kereta. Waktu Kun Gi naik ke dalam kereta, tampak Giok J sudah duduk di situ, disusul Ping Hoa dan Liu Hoa juga naik, keduanya padamkan lampion, duduk di dua sisi. Kusir kereta segera tarik tali kendali menjalankan kereta. Dalam kereta gelap gulita, lima jari tangan sendiri juga tidak kelihatan, masing duduk tegak tak bergerak dan tak bersuara, maka suasana menjadi hening menceka M. Akhirnya Kun Gi tidak tahan, setelah menarik nafas panjang dia buka suara, kenapa belum se-MPAI juga. Tanda tanya, Giok J terpaksa berkata, Cuceng Cu bisa beristirahat saja, setelah sampai nanti hamba mim beritahu. Agaknya nona segan berbicara dengan loho, kata Kun Gi. Ceng Cu adalah tamu agung pang kita, mana hamba berani? Kurang adat? Soalnya peraturan pang kami amat keras, banyak. Bicara pasti kelepasan omong, terpaksa hamba bungkam saja. Memangnya banyak persoalan yang ingin loho ajukan, agaknya sebelum teiba di tempat tujuan loho tidak akan memperoleh jawaban. Betul, kedudukan hamba rendah, apa yang Ceng Cu ingin ketahui mungkin hamba tidak bisa menerangkan, tapi setiba di tempat tujuan pasti ada orang yang ditugaskan melayani Ceng Cu, semua pertanyaan pasti terjawab dengan memuaskan, habis berkata Giok J peluk tangan duduk ke belakang serta pejamkan mata. Begitulah tanpa terasa beberapa jam telah berlalu, kereta yang berjalan di atas tanah pegunungan berbatu berguncang dengan hebatnya, kini mindada berjalan dengan enteng dan rata, derap kudap pun terdengar pelahan teratur dan berirama, kiranya kereta sudah berada di jalan raya yang lapang dan rata. Kira satu jam lagi baru kereta berhenti, lima tumbak di sebelah kanan sana terdengar ada orang membuka sebuah pintu besar, cepat kereta bergerak pula ke depan. Hanya sejenak lagi akhirnya kereta benar berhenti. Terdengar suara kusir kereta berseru lantang, Hoa Kong Cu sudah sampai, Giok J sudah berpakaian perempuan, tapi orang masih mi manggilnya Hoa Kong Cu. Begitu kusir mi buka pintu, Ping Hoa dan Liao Hoa mendahului mi lompat turun. Melihat Kun Gi mi mejamkan mata, Giok J kira orang tertidur pulas, maka ia mi manggil lirih, bangunlah Cu Cheng Cu, kita sudah se-MPAI. Waktu Kun Gi mi langkah turun, dilihatnya dua gadis remaja berpakaian serba hijau mi mawa lampion berdiri di kanan-kiri. Waktu dia angkat kepala ternyata mereka sekarang berada di sebuah pekarangan dari sebuah gedung besar. Silakan masuk kata Giok J yang turun terakhir dari kereta. Kedua gadis remaja pembawa lampion segera bergerak lebih dulu menunjukkan jalan. Tanpa bersuara Kun Gi ikuti langkah mir kami masuki sebuah lorong panjang yang tembus pada sebuah pekarangan, di depan berderet tiga buah petak berbangunan, tanaman bunga bertebaran rapi dan teratur, suasana sejuk nyaman. Kedua gadis remaja bawa mereka menuju ke gedung sebelah kiri, langsung dorong pintu terus mi langkah masuk, Giok J berkata, silahkan masuk Cu Cheng Cu. Kun Gi melangkah masuk, tampak meja kursi lengkap, pajangan kamar ini serba berkelebihan, mepet dinding sebelah kiri terdapat sebuah ranjang kayu besar yang terukir indah, kasur seprei dan bantal guling serba baru. Giok J berada di belakangnya. Katanya dengan tertawa, inilah kamar untuk Cu Cheng Cu, kamar sebelah adalah ruang perpustakaan, entah Cu Cheng Cu kerasan tidak tinggal di sini? Kun Gi tertawa sambil mengelus jenggot, katanya, baik sekali, setelah berada di sini, tidak kerasan juga harus kerasan, rasanya Lohu masih bisa menyesuaikan diri. Seorang gadis remaja yang lain datang membawakan sebas komair buat cuci muka. Giok J segera menuding gadis remaja ini, katanya, dia, bernama Sin Ih, khusus tugasnya di sini meladani segala keperluan Cu Cheng Cu, kalau un perlu apa boleh Cheng Cu berpesan padanya. Kun Gi pandang nona bernama Sin Ih ini, usianya sekitar tujuh belasan, alisnya lentik melengkung, wajahnya molek dan mungil, kulitnya yang putih bersemu merah, ditambah pupur yang semerbak, kelihatan agak kurang wajar. Lekas Sin Ih melangkah maju serta mim beri hormat. Katanya, hamba menyampaikan hormat dan selamat datang kepada Cu Cheng Cu, ada perlu apa silahkan Cheng Cu pesan saja kepada hamba. Cu Cheng Cu tentu lelah setelah menempuh perjalanan jauh, biarlah hamba mengundurkan diri saja, kata Giok J. Kun Gi tahu orang terburu hendak mim beri laporan kepada Pang Cunya, maka dengan tertawa dia berkata, nona sendiri tentu juga letih dan perlu istirahat, silakan saja. Waktu Giok J keluar, Kun Gi menutup pinggir jendela mencuci muka, belum lagi diadu duksin, Ih sudah menyuguhkan secangkir teh. Kun Gi menerimanya dan meneguknya sekali lalu ditaruh di meja, katanya, lohu ingin teh idur, nona tidak usah repot lagi. Hamba bertugas di sini, kalau se-MPAI Cheng Cu kurang puas dan pekerjaan tidak beres, bila ketahuan Chong Koan, tentu hamba bisa dihukum. Tidak, lohu tidak ingin bikin repot kau, boleh kau pergi tidur juga. Eh, nanti dulu, siapakah Chong Koan kalian? Chong Koan bernama Gielan, apa Cheng Cu ada pesan tidak? Lohu hanya tanya sambil lalu saja. Kau boleh pergi. Sini mengundurkan dan merapatkan pintu sambil mengawasi. Bayangan orang, diam Kun Gi Mimbatin, nona ini terang mengenakan topeng kulit yang tipis. Bahwa dirinya Mimbe Kal Pitok Acu dan Jing Sin tanpemberian nona un, maka dia tidak perlu takut terhadap segala racun dan obat bius, walau berada di sarang harimau, hatinya tetap tenteram dan sikapnya wajar. Dia yakin Pek Ko Apang tentu juga punya tujuan tertentu terhadap dirinya. Malam sudah larut, dia tahu besok pasti banyak urusan yang melibat dirinya, segera dia tanggalkan pakaian terus merebahkan diri. Malam ini dia tidur dengan pulas waktu bangun hari sudah terang tanah, lekas dikenakan pakaian, buka pintu dan milangkah keluar. Sin I sudah menunggu di luar kamar, melihat Kun Gi keluar segera dia tertawa, sapanya sambil mimbungkuk, selamat pagi cu ceng cu. Selamat pagi nona Kun Gi balas menyapa. Hamba tak berani dipanggil begitu, panggil nama hamba saja Sin I terus lari menuju ke belakang sambil berkata, hamba akan bawakan air untuk cuci muka. Lekas sekali dia sudah kembali mim bawa sebaskom air dan handuk hangat, selesai Kun Gi cuci muka, ia pun menyiapkan semeja hidangan di kamar tamu sebelah, katanya, silakan ceng cu sarapan pagi. Kun Gi melangkah ke kamar sebelah, tersipu Sin I tarik kursi menyilakan dia duduk, tanpa bicara Kun Gi habiskan dua mangkuk bubur, habis makan Sin I sudah sodorkan sapu tangan putih pula untuk mim bersihkan mulut dan tangan. Pada saat itulah dari luar pekarangan terdengar derap langkah pelahan, tampak seorang perempuan cantik berpakaian serba putih muncul di ambang pintu. Kecuali rambutnya yang hitam legam mengkilap, sekujur badan perempuan cantik ini serba putih laksana salju, sampah pun perhiasan di sanggulnya juga berwarna putih, perawakannya semampai, tak ubahnya seperti Dewi dari Kahyangan. Begitu melihat perempuan cantik ini Sin I segera berbisik, Cuceng Cu, Chong Kuan telah datang. Mendengar perempuan remaja berpakaian serba putih, ini adalah pekhoapang Chong Kuan yang bernama Gielan, lekas Kun Gi berdiri. Sementara itu gadis jelita itu sudah masuk ke kamar tamu, diami beri hormat kepada Kun Gi serta menyapa, Cuceng Cu datang dari jauh, maaf hamba terlambat menyambut. Terlalu berat kata Nona, mana lohu berani menerima kehormatan setinggi ini. Setelah berhadapan baru Kun Gi mi lihat jelas alis orang yang mi lengkung bulan sabit seperti dilukis, bola matanya bersinar cemerlang bak bintang kejora, hidung mancung bibir tipis seperti. Delima merekah, begitu cantik, begitu molek, sikatnya Agung berwibawa pula. Cuma kulit mukanya, kelihatan rada pucat. Sekilas pandang Kun Gi lantas tahu bahwa gadia secantik bidadari ini ternyata juga mengenakan kedok muka. Maklumlah gurunya Hoan Ji Uji Lei, pada 50 tahun yang lalu adalah ahli Tata Rias, begitu besar dan tersohor namanya di Burin, sebagai murid tunggal yang mewarisi segala kepandayan gurunya, sudah tentu Kun Gi cukup mahir pula mi memberdakan wajah orang apakah dia dirias atau pakai kedok. Dengan tersenyum manis gadis celita ini berkata, hamba bernama Gilan, menjabat congkoan dalam pang kita, mohon Cucengcu suka mi memberi petunjuk. Matanya berkedip lalu menembahkan dengan tawa manis, pangcu dengar Cucengcu telah tiba, maka senangnya bukan main dan aku diutus kemari untuk mi bawa Cucengcu menghadap beliau. Lo Siu sudah ada di sini, memang sepantasnya menemui pangcu kalian, ujar kun Gi. Pangcu sudah menunggu di Sian Jun Kean, silakan Cucengcu terima kasih, nona silahkan dulu. Giyoklan segera mendahului berjalan keluar. Tanpa bersuara kun Gi mengikut di belakangnya. Keluar dari pekarangan Mirka menyusuri serambi pinggir rumah, bangunan gedung di sini berlapis dikelilingi serambi yang berliku pula. Jelas Giyoklan juga mengenakan kedok muka yang buatannya halus dan tipis sekali untuk menyembunyikan muka aslinya. Orang jalan di depan, kun Gimi lihat kuduk lehernya putih halus, rambutnya yang terurai legam halus bak sutera, langkahnya lembut gemulai, lenggak-lengguk dengan perawakan yang semampai, begitu elok menggiurkan, pakaiannya yang serba putih halus melambai tertiup angin mim bawa bau harum yang menimbulkan gairah setiap laki. Siapapun apalagi dia masih jejaka, kalau berjalan di belakangnya, pasti timbul pikiran bukan. Kungi bukan pemuda bergajul, bukan laki matuk keranjang, tapi toh dia merasa jantung berdebar, pikirannya jadi butek dan napas sesak, berapa jauh dan tempat apa saja yang mereka lewati tidak diperhatikan lagi. Cepat sekali mereka sudah tiba di depan sebuah gedung berloteng yang diluarnya dikelilingi tanaman bunga dan pepehonan air indang. Gedung yang satu ini bangunannya serba ukiran, dicat berwarna-warni disesuaikan dengan bentuk gambar ukiran sehingga kelihatan semarak, tepat di atas pintu melintang sebuah figura besar yang bertuliskan Tiga huruf Sian J.U.U.K.A.N. Giyoklan berhenti di depan pintu sambil mim balik badan, katanya, sudah sampai, silakan Cengcu masuk. Kungi tertawa, katanya, Losiu baru datang, silakan Nona tunjukkan jalan. Giyoklan tertawa, dia bawa Kungi masuk ke dala M, kembali mereka menyusuri serambi yang dipagari bambu, serambi ini dirancang sedemikian rupa sesuai keadaan taman yang dipetak, di dalam petak yang dipagari bambu itu ditanami berbagai maca M bunga dari jenis yang sukar dicari. Akhirnya mereka tiba di depan Tiga Deretville Lemungil, kerai bambu menjuntai menutupi keadaan dalam villa. Di depan pintu berdiri dua gadis menyoreng pedang, melihat Giyoklan datang mim bawa Ling Kungi, mereka mim beri hormat serta menyambut dengan suara lirih, Pangcu sudah mim nunggu, silakan Congkaan bawa tamu ke dala M. Lalu seorang di antara mereka mim nyingkap kerai. Giyoklan angkat tangannya, katanya, silakan Cucengcu. Sedikit mengangkuk Kungi terus melangkah ke dala M. Di dalam adalah sebuah ruang yang cukup luas, jendela berkaca, meja kursi tampak mengkilat bersih, sampahipun lantainya yang terbuat dari papan kayu akunmi mancarkan cahaya kemilau, lukisan menghias sekeliling dinding, pajangannya amat serasi, mentereng tapi sederhana. Di sebuah kursi cendana besar di sana berduduk. Seorang perempuan berpakaian gaun kuning, wajahnya tertutup kain sari. Melihat Giyoklan mim bawa lingkungi segera ia berbangkit, bibirnya pun bergerak, katanya, Cengcu datang dari jauh, kami terlambat menyongsong, mohon Cengcu mim beri maaf, suaranya lembut nyaring, seperti kicau burung kenari. Sekilas kungi melenggong, perempuan gaun kuning ini terang adalah pekkoap Pangpangcu, tapi dari suaranya jelas usianya tentu masih muda belia. Giyoklan yang ada di samping lingkungi segera berkata, Cucengcu, inilah Pangcu kami. Kungi tergelak, katanya sambil merangkap tangan, Pangcu mengepalai kaum hawa, beruntung loh siu dapat bertemu. Pekkoap Pangcu angkat tangan kirinya, katanya merdu, silakan duduk, Cucengcu. Sambil mengelus jenggot kungi menghampiri kursi yang ditunjuk serta berduduk setelah Seng Pangcu duduk, Giyoklan pun duduk di kursi sebelah bawahnya. Pelayan remaja berpakaian pupus segera menyuguhkan minuman. Kungi batuk lirih, matanya terangkat mengawasi pekkoap Pangcu serta memberi hormat. Katanya, Pangcu mengutus nona Giyokje mim bawa losiu kemari dari kutsin sanceng, entah ada keperluan apa mohon petunjuk. Tidak berani mim beri petunjuk, ujar pekhoap Pangcu, Giyokje mim bawa Cucengcu kemari tanpa mendapat persetujuan Cucengcu sendiri, sebagai pekhoap Pangcu, kami mohon Cucengcu mim maafkan kesalahan ini, soalnya Pangkami mimang mim merlukan bantuan Cucengcu yang amat berharga dan besar sekali artinya, untuk itu mohon Cucengcu maklum. Tutur katanya halus, enak didengar, umpam mas corang yang sedang naik piptam juga pasti akan reda amarahnya, apalagi lingkun gi memang punya maksud tertentu, hakikatnya dia tidak pernah merasa sakit hati. Maka dengan mengelus jenggot dia berkata sambil tersenyum, berat ucapan Pangcu, entah persoalan apa sukalah Pangcu menjelaskan, losiu siap mendengarkan. Sorot matanya tajam menatap wajah orang di balik cadar itu. Agaknya pekhoap Pangcu sadar, sorot matanya yang bersinar di balik cadar lekas milengos, katanya kalem, soal ini menyangkut kepentingan Pangkami, bahwa kami telah mengundang Cucengcu kemari dengan susah payah, sukalah Cucengcu mim beri bantuan seperlunya. Kalau soal itu amat penting bagi Pangkalian Losiu pasti akan bekerja sekuat tenaga, silakan Pangcu jelaskan dulu, supaya Losiu dapat menimbangnya. Senang hati pekhoap Pangcu, katanya, jadi Cucengcu menerima permohonan kami. Pangcu belum menjelaskan persoalan apa sebenarnya. Giyoklan segera menyelabicara, soal ini, Cucengcu sudah memperoleh sukses yang besar, tentunya tidak akan menjadi kesulitan lagi. Oh, ya, ajar pekhoap Pangcu, bahwa Cucengcu sudah menyanggupi. Pang kita pasti akan mim beri imbalan besar yang setimpal. Kun Gi tertawa-tawar, katanya, tadi Losiu sudah bilang, asal bukan soal yang merugikan orang lain, bukan kejahatan yang milanggar perike manusiaan, sekiranya tenaga Losiu mengizinkan, dengan suka hati akan ku bantu, soal imbalan tidak pernah kupikirkan. Tampak wajah pekhoap Pangcu yang tersembunyi di balik cadar mengunjuk rasa melenggong, katanya kagum, Cucengu berhati bajik, mohon maaf akan kataku yang telanjur tadi. Pangcu, ujar Giyoklan, biarlah hamba yang menjelaskan soal ini kepada Cucengcu. Pekhoap Pangcu manggut, begitu pun baik katanya. Sudah setengah tahun pihak Hekeliong HWM menculik Klok San Tai Su, Bong Tianjong dan unit Kiyo ke dalam Kot Sin San Cheng untuk mim buat obat penawar getah beracun itu tanpa berhasil, tapi Cucengcu dalam jangka tiga hari telah berhasil mim bikin getah beracun itu menjadi air jernih, entah hal ini betul Tidak? Ya, kejadian memang demikian, sahut kungi, tapi, mendadak ya merandek. Tapi apa tanya Pekhoap Pangcu? Sebetulnya Losiu sendiri pun Tidak habis pikir akan kejadian itu, lo, kenapa demikian tanya Giyoklan? Bicara terus terang, waktu itu Losiu sebetulnya tidak punya pegangan apa, hanya secara sekenanya kupungut obat ini dicampur dengan obat itu, lalu kucoba atas getah beracun itu, demikianlah secara beberapa kali kubuat bubuk obat dari berbagai hacikan tak terduga suatu ketika getah beracun yang kental hitam itu berubah jadi air jernih. Hahaha, setelah getah beracun itu berubah jadi air jernih, Losiu sendiri juga tidak ingat lagi berapa macam obat yang kuaduk sampai menimbulkan hasil yang positif itu. Itu bukan soal sulit, kata Giyoklan, sedikitnya Cucengcu sudah berhasil meski baru langkah permulaan untuk menawarkan getah beracun itu, selanjutnya pasti tidak akan sulit memperoleh obat tulannya. Sulit, sulit, ujar kungi menggeleng Losiu sudah bilang, hasil itu hanya secara kebetulan, hak-haknya tidak punya keyakinan sedikitpun. Giyoklan tersenyum, selama tiga hari berada di Kotsin San Cengcu. Cengcu telah mengambil berjenis obat racikan, semua nama obat dan kadar nimbangannya sudah dicatat oleh pihak kami, menjadi suatu daftar yang terperinci, jadi obat yang tulen untuk menawarkan getah beracun itu pasti terdapat di antara ke satu macaem. Obatan itu, asal Cucengcu sedikit tekun dan rajin meracik berbagai macaem. obat itu, tak sukar memperoleh obat tulannya. Kungi sudah tahu tentang pencatatan secara rahasia oleh Giyokje di Kotsin San Ceng itu, tapi dia pura kaget, katanya, jadi pang kalian tahu selama tiga hari itu aku menggunakan bermacaem obat racikan? Pekhoapang memang jarang berkecimpung di Kangong, tapi tiada suatu hal atau kejadian di kolong langit ini yang tidak diketahui oleh pang kami, barang apapun yang kami inginkan, umpama suatu benda yang paling rahasia di dunia ini juga bisa kami usahakan untuk memperolehnya, demikian kata Giyoklan dengan nada bangga. Kungi pandang kedua orang dengan heran, tanyanya ragu, lalu apa kehendak kalian atas diriku? Cucengcu luas pengalaman dan cerdik pandai, kenapa tidak menebaknya saja kata Giyoklan maen tekateki. Kungi sengaja menggeleng sambil garuk kepala, tanyanya, memangnya pang kalian juga ingin aku menyelidiki obat penawar getah beracun itu? Pekhoapang cu terkikik riang, katanya, pandangan Cucengcu memang tajam dan tepat tebakannya. Tergerak hati Kungi, tanyanya, pang kalian dan pihak Kutsu Saocheng sama ingin mencari obat penawar getah beracun itu, memangnya apa tujuan miak? Soal ini terpaksa harus kita rahasiakan untuk sementara, tapi atas nama pang dan seluruh jiwa anggota kami, aku berjanji bahwa usaha kita ini hanyalah demi mencari obat penawar getah beracun itu, jadi tidak untuk melakukan kejahatan mencelakai orang lain, kalau janji kami ini dilenggar, Pekhoapang akan tersapu bersih dari permukaan bumi, seluruh anggota kami mati tanpa liang kubur. Tentunya Cucengcu dapat menerima sumpah kami dan mau percaya bukan? Terlalu berat ucapan nona, baiklah ku percaya saja, ujar Kungi. Giyoklan tertawa, jadi Cucengcu sudah menerima tawaran kami. Tujuan Kungi mii biarkan dirinya diselundupkan keluar dari Kutsu Saocheng dan dibawa ke Pekhoapang ini adalah mencari jejak ibunya. Tapi persoalan yang dihadapinya ini kembali menarik perhatiannya. Kutsu Saocheng, alias Heo Leong Hwee Demi miimper oleh obat penawar getah beracun telah menggunakan muslihat dengan menculik Tongtian, Jong, Unit Kyo dan Lok San Tai Su, serta Ciam, Leong Chu Bun Hoa. Kini muncul lagi Pekhoapang yang menggunakan akal muslihat menyelundupkan dirinya ke tempat ini, tujuannya ternyata juga mencari obat penawar getah beracun itu. Kenapa mereka sama berusaha mencari penawar getah beracun itu? Apakah sebetulnya getah beracun itu? Bukan mustahil dalam peristiwa ini adalah perbelakang yang teramat besar artinya. Sehingga timbul perebutan dan saling gontok kedua perkumpulan rahasia ini. Otak Kun Gi yang cerdik sudah bekerja keras, tapi tak berhasil mimper oleh jawaban yang memuaskan. Melihat orang menekpekur sekian lamanya, akhirnya Pekhoapang Chu bertanya, kenapa Cuceng Chu diam saja? Berubah pikiran kiranya. Kun Gi menduga bahwa ibunya mungkin diculik orang Pekhoapang, maka di samping mengulur waktu mencari kesempatan, dia pura bimbang, akhirnya dia angkat kepala dan berkata, Baiklah, aku menerimanya. Cemerlang sinar mata Pekhoapang Chu dari balik cadar, katanya tertawa senang, Apa betul? Losiu sudah terima dan berjanji, sudah tentu akan kutepati ujar Kun Gi. Baiklah, kata Gio Klan. Pang Chu masih ada pesan apa? Cuceng Chu sudah setuju, urusan selanjutnya boleh kau saja yang mengaturnya, demikian pesan Pekhoapang Chu. Gio Klan menyiakan. Pembicaraan sudah diakhiri sampai di sini, pelan Kun Gi lantas berdiri, katanya sambil menjura, Pang Chu tiada urusan lain, baiklah ku minta diri saja. Tadi Gio Klan yang mim bawa Kun Gi kemari, maka ia pun ikut berdiri, tapi secara diam-diam mim beri lirikan matu ke arah Pekhoapang Chu. Mendadak Pekhoapang Chu mengawasi Kun Gi, katanya, silakan Ceng Chu duduk lagi sebentar. Terpaksa Kun Gi duduk kembali, tanyanya, Pang Chu masih ada pesan apa? Kau pun harus duduk, kata Pekhoapang Chu kepada Gio Klan. Gio Klan tersenyum, ia pun duduk pula di tempatnya. Menatap muka ling Kun Gi, berkata Pekhoapang Chu, masih ada satu hal ingin kami mohon petunjuk Ceng Chu, entah bagaimana aku harus mulai bicara. Pang Chu hendak tanya soal apa tanya Kun Gi. Dengan ragu berkatalah Pekhoapang Chu, kalau ku katakan harap Ceng Chu tidak berkecil hati. Kalau Pang Chu anggap perlu dibicarakan, silakan katakan saja kami berpendapat bahwa Cuceng Chu sudah setuju bekerja sama. Dengan setulus hati dan sejujurnya, maka kiranya perlu kami berterus terang, bila Cuceng Chu sendiri juga punya kesulitan, kami pun tidak akan memakai S.A. Kun Gi tertawa lebar, katanya lantang, seorang laki sejati menghadapi persoalan T. tidak boleh ragu, bila urusan memang bisa kubicarakan, tentu takanku sembunyikan. Syukurlah kalau begitu, kata Pekhoapang Chu, sorot matanya yang bening bersinar menatap wajah Kun Gi lekat. Katanya kemudian, kami dengar bahwa Hian Iloset telah mimbekuk seorang tua di Lyong bunuh, setelah mukanya dicuci dengan arak obat, ternyata dia adalah Cuceng Chu dari Lyong, Bin San Cheng yang tulen, Hian Iloset juga sudah mimpertemukan kedua Cuceng Chu tulen dan palsu itu, tentunya hal ini benar terjadi. Giyok Ji adalah anak buah Pekhoapang, bukan mustahil kalau hal ini pun sudah diketahui oleh Pekhoapang Chu. Maka Kun Gi mengangguk, katanya, memang betul ada kejadian begitu. Jika demikian, disinilah letak persoalan yang ingin kami ketahui, entah mana di antara kedua Ceng Chu yang tulen dan palsu sa MPAI disini mendadak dia menembahkan, tadi kami sudah bilang, kalau Cuceng Wu tak mau menjawab, kami tidak akan mimah KSA. Kun Gi menghelana pas katanya tertawa, Pang Chu memang cerdik, sebagai pimpinan sekian banyak orang pintar, tentunya bisa menebaknya. Pekhoapang Chu menggigit bibir, katanya sambil tertawa lirih, kalau Cuceng Chu sendiri tidak mau menerangkan, terus terang kami tidak dapat menebaknya. Ah, kenapa sungkan, kenapa tidak katakan saja bahwa Pang Chu curiga bahwa diriku bukan Cubun Hoa? Jadi kau ini Cubun Hoa desak Pekhoapang Chu. Aku memang bukan Cubun Hoa, sahut Kun Gi tegas. Pekhoapang Chu melengat, sorot matanya menjadi terang, tanyanya, kau bukan Cubun Hoa, lalu kau ini. Caihe Ling Kun Gi. Oh, jadi engkau Ling Lotiang, engkau merias wajahmu, betul tidak? Betul, Caihe menyaru sebagai Cuceng Chu, tujuanku menyelundup ke Kotsin San Ceng untuk, mencari jejak seseorang. Agaknya Pekhoapang Chu tidak mimperhatikan beberapa patah katanya ini, sekian saat dia awasi Ling Kun Gi, katanya, Ling Lotiang sudah mau terus terang, setelah berada di dalam pang kita, ku kira tidak perlu menyamar lagi, entah Sudika engkau mimperlihatkan wajah aslinya kepada kami? Boleh saja ucap Kun Gi tertawa, tapi setelah aku mencuci muka, apakah Pang Chu sendiri juga Sudi mimperlihatkan wajah aslimu? Maksud Ling Lotiang minta kami menanggalkan cadar ini untuk kerjasama dengan sejujurnya, adalah jamak kalau kita berlaku adil. Baiklah, ujar Pekhoapang Chu tertawa sambil mim buka cadar yang menutupi mukanya. Berita terkini dan menonton!